Hadirin tidak panjang lebar kita berikan tetamu kita Gus Meftah untuk memberikan seputir dua putir nasihat kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan wa syukranillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad hadratal muhtarumin para masyayikh para kiai para habaib al-akhos muallimina wa mudarisina wa murabbiruhina Habibana Hasan yang Subhanallah saya bermimpi bisa hadir di majlis Nurul Mustafa sejak dua tahun yang lalu Habib maka jika Jerman membuat robot Jepang membuat mobil Habib Hasan membuat kangen sejak dua tahun yang lalu saya sampaikan kepada Ustadz Roy sahabat saya ini andaikan Allah berkehendak saya ingin sekali menjadi bagian daripada Nurul Mustafa maka malam hari ini saya minta izin kepada Habibana tolong akui saya sebagai muridnya Habib dengan mahabbah yang saya miliki saya sering mengatakan jika teman membuatmu kecewa jika pasangan membuatmu terluka jika Corona membuatmu menderita yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta cintaku pada kalian seperti air kencing di dalam kolam renang maksudnya apa wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan sahabat-sahabat saya Nurul Mustafa yang sangat-sangat saya cintai begitu rindunya saya hadir di majelis-majelis besar begitu kangennya begitu rindunya itulah bedanya rindu dengan luka rindu semakin lama semakin luka bisa sembuh tapi rindu semakin lama semakin kambuh karena keterbatasan gara-gara pandemi kita jadi susah untuk hadir tetapi Nurul Mustafa dengan segala kegigihannya mampu melaksanakan acara seperti ini secara istiqomah kalian tahu kenapa istiqomah itu berat iya istiqomah itu pasti berat karena kalau ringan namanya istirahat untuk istiqomah kita butuh banyak dicoba oleh Allah saya sering ditanya kenapa cobaan itu banyak iya cobaan itu pasti banyak kenapa karena kalau sedikit namanya cobain padahal amal yang dilihat oleh Allah tentunya salah satu syaratnya adalah istiqomah inna ladina callu rabbunallah summa staqomu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wala tahzanu wabsyiru biljannatillatikum tumtum tuatun syarat pertama semuanya kita niatkan karena Allah maka saya selalu bilang saat kamu tulus mencintai saat kamu tulus mencari ridha Allah maka manusia pun akan mencintaimu karena Allah kalau kita dicintai Allah dan kita mencintai Allah saya ingat kata Rasulullah Allah mengendaki kamu menjadi orang-orang yang tidak hanya segera mencintai tapi juga dicintai saya mau tanya kepada kalian pilih mana mencintai apa dicintai mencintai apa dicintai dicintai apalagi dicintai Allah kalau kamu dicintai sama cewek belum tentu cewek itu bisa menyenangkan kamu kalau kamu mencintai cewek belum tentu yang kamu cintai bisa menyenangkan kamu tapi kalau kita dicintai dan mencintai Allah Allah mencintai kita pasti Allah akan menyenangkan dan membahagiakan kita saya cinta dengan Habib Hasan apapun persoalannya saya singkirkan malam hari ini ada pertemuan dengan kawan-kawan saya di BUMN saya pamit pamit mohon izin saya tadi ketemu Direktur Pertamina saya ketemu dengan Direktur Utama Karya mereka saya tinggal makan malam Habib mohon izin mohon maaf saya harus pergi kenapa Gus ini rapat penting saya nggak urusan urusan penting di dunia kalah dengan pentingnya Habib Hasan di hati saya maka saya selalu bilang melupakan Allah itu dosa melupakan orang tua itu durhaka melupakan Habib Hasan mana bisa maka Ramadan kemarin Habib saya ketemu si Syakir yang tadi Habib bilang sambutan tuan rumah dari Syakir jablai atau daulai daulai dengan jablai saya kan bilang sama Syakir Ramadan kemarin Allah itu kan berfirman Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan Syakir itu artinya apa kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia kalau kita dicintai oleh manusia belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita bahkan jatuhnya adalah kecewa Hai apalagi hari ini mohon maaf semua orang punya TV semua orang punya media semua orang punya media sosial semua orang bisa ngomong apapun kita bener saja Habib dibully apalagi salah Hai tapi saya selalu mengatakan Oh Afan ini ada kembaran saya pakai belanggan tadi Habib Kasim Hai saya begitu datang langsung ditanya Harim Inde berapa langsung gitu Masya Allah Hai ila wahid fakat hanya satu istri saya kenapa karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara maka saya bilang kalian tahu nggak bagaimana cara membedakan madu yang asli sama madu yang palsu ternyata cara membedakannya mudah madu kamu taruh di atas meja semu datang palsu berarti ada campuran gula madu masukin botol dikocok dia goyang Oh palsu berarti ada air di dalamnya tapi madu kamu bawa pulang istrimu marah asli asli itu madu bawa pulang istri marah itu pasti asli kita semuanya hadir di sini dalam rangka apa mencari cintanya Allah mencari ridonya Allah maka saya termasuk orang yang barangkali menurut media orang yang paling sering dibuli tapi kenapa saya tidak pernah sakit hati kenapa ketika ada orang mengutapkan kata-kata jelek kepada anda itu hanya sampai kepada telinga anda kok kamu sakit hati yang salah kamu kenapa karena kamu yang memindahkan kalimat-kalimat jelek itu dari telinga ke dalam hati memang ini saya tidak pernah sakit hati persoalan ketika saya masuk ke klub malam ke lokalisasi saya pengajian disana bersama para PSK bersama mbak-mbak yang kerjanya di puskesmas pusat kesenangan mas-mas yang saya Alhamdulillah Habib hampir semua klub malam di Jakarta bisa menerima kehadiran saya maka itulah alasan kenapa Habib saya menggunakan kacamata hitam supaya apa kalau ngelirik nggak kelihatan karena terlalu ajib dan orang yang pertama kali membela saya siapa yang membela saya pertama kali dengan gigi adalah Habibana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan maka ketika saya dibully saya bilang Habib Hasan si aduh maaf aduh kena lagi gua itu madu oh palsu ini berarti ini kayaknya kopi susu ya Beb ya karena kopi susu itu kopi yang bikin bingung Habib kopinya ngajak melek susunya ngajak tidur Beb lah itulah persoalan saya selalu bilang kalau ibarat orang sholat di masjid ada yang jadi imam pantes lah kalau imam itu seperti Habib Hasan seperti Habib Ghashim pantes ada yang bertindak sebagai muadin seperti syakir suaranya bagus cewek-cewek kalau dengar wow denger suaranya wow lihat orangnya weh yang khutbah kayak Habib Ghashim Habib Hasan yang mimpin tahlil mimpin apapun mimpin manakib mimpin burda orang-orang kayak beliau posisi saya dimana posisi saya cukup sebagai pembersih toilet dan kamar mandi karena saya meyakini sehusu khusunya kita sholat di dalam masjid walaupun bacaan imamnya bagus suara muadinnya kayak syakir tetapi kalau toiletnya bau pasti kita sholat tidak akan pernah khusus maka tugas saya sebagai pembersih toilet maka ketika saya diundang salah satu acara televisi ada seorang ustad mengatakan sama saya begini ketika ditanya sama hostnya sama pembawa acaranya bagaimana pendapat ustad terhadap pengajian Guspita di klub malam jawaban beliau luar biasa ini memalukan menjual agama untuk kepentingan dunia saya ditanya saya jawab afwan kalau yang saya lakukan dianggap memalukan lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka kenapa yang butuh Allah tidak hanya kita mereka juga butuh Allah tapi persoalannya adalah ketika mereka hadir di majlis kita hakimi kita seringkali menjadi hakim dan pengacara bagi kesalahan orang lain dan menjadi apa menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri kalau ada orang salah kita kita hakimi sementara kalau kita salah kita bela dan cari pembenaran diri padahal Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati bukan untuk saling untuk saling menilai dan menghagimi maka ketika orang ngomong seperti apapun terakhir saya diajak oleh Pak Anies Baswedan gubernur untuk meresmikan gereja GBI di penjaringan Allah saya diminta dan acara itu bukan acara peribadatan tapi acara peresmian semua tokoh agama hadir yang Islam tidak hanya saya semuanya ada tanda tangan saya enggak saya dibuli masuk tempat ibadah orang lain saya bilang kalau kafir saya sahajat lagi toh orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali itu kebakar ke kafirannya kalau masuk tempat ibadah agama lain dianggap kafir berarti orang Jawa Tengah Beb Afwan banyak yang kafir kenapa? karena masuk Borobudur dan Prambanan itu tempat ibadahnya orang Hindu dan orang Buddha bayar-bayar mahal di kafirin please deh makanya ketika saya melihat dari kejauhan karena saya enggak berani mendekat dulu ketika Habib ini di Istiqlal sekian tahun yang lalu di Monas saya hanya bisa memandang dari kejauhan saya hanya bisa melihat dari kejauhan saya jadi ingat betul kemudian dalam Burda itu disebutkan bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang paling enak untuk dipandang saya membayangkan jangankan Rasulullah jejik beliau ini saya melihat Habib Hasan di Monas saya jauh di belakang saya mau mendekat gak berani melihat beliau di hadapan ribuan ratusan ribuan jamah seperti itu saya menangis bagaimana kemudian kita berjumpa dengan kakek beliau coba coba melihat Habib Kasim Ya Allah saya langsung ketawa ketika kita sering membaca kakek beliau jangankan kakek beliau kita berada satu majlis dengan beliau beliau ini saja subhanallah hati rasanya tentram maka saya ingat tidaklah sebuah kaum itu duduk dia bermajlis taklim di dalamnya mengingat Allah dengan membaca solawat dengan membaca kalimat jadi kita gak khawatir kalau kemudian semua gara-gara pandemi harus berhenti siapa yang menjaga bumi ini kalau gara-gara korona mohon maaf kita semuanya berhenti bermajlis siapa yang menjaga bumi ini makanya tetap harus ada yang ngeyel kayak Habib kita ini tetap harus ada majlis supaya apa? supaya bumi ini dilindungi oleh Allah saya sering mengatakan berdoa lah kepada Tuhannya Corona supaya Corona segera dihilangkan jangan gara-gara Corona kita kehilangan Tuhan bukan ombaknya yang besar tetapi peraunya yang terlalu kecil bukan musibah dan ujianya yang besar tetapi iman kita yang terlalu lemah maka kita kumpul seperti ini Yat Kurun Allah Azza dalam rangka apa? mengatuk pintu langit buminya boleh di lockdown tetapi ingat cukup buminya yang di lockdown pintu langitnya masih terbuka maka ketuklah pintu langit dengan doa kalau semuanya takut bahaya Coba mas-mas semuanya jawab pertanyaan saya ini pandemi gak berakhir padahal saya lihat banyak wajah-wajah jumblu disini Ya Allah sejumlu-jumlunya kalian pasti akan berakhir amin dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman akan datang satu saat kalian akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukankan nafsu sesaat iya kamu kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah kejumbluan kamu santai aja syakir kalau kamu dibilang dasar kamu jumblu kamu jawab sorry saya jumblu bukan karena saya gak laku tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku iya tapi karena memang juga karena gak ada yang mau insyaallah segelah sakit kalau gak ada gadis ya minimal jandalah amin karena kata habib bahasaan hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawah saya akhir kalau nikah dengan janda itu enak lebih baik kamu nikah dengan janda tapi rasa gadis daripada nikah dengan gadis tapi rasa janda yaaa aneh bilang janda habib bahasaan langsung bilang amin makbul ini kira terima kasih terima kasih